Intro MakerBot Replikator 2 Desktop 3D Printer adalah mesin 3D printer yang memiliki single extruder. Extruder adalah tempat di mana material berupa plastik itu ditarik, dilelehkan, dan didorong keluar pada mata extruder yang dinamakan nuzel. Semakin sering pengguna mesin mengganti filamen, maka semakin besar kemungkinan extruder mengalami gangguan seperti penyumbatan. Penyumbatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengguna yang kurang berhati-hati saat menarik keluar filamen dari extruder, sehingga ada filamen yang tertinggal di dalam. Atau bisa juga dikarenakan oleh kualitas dari filamen itu sendiri. Maraknya merek filamen yang dijual di pasaran dengan harga murah, banyak pengguna MakerBot beralih dari filamen merek bawaan pabrik MakerBot itu sendiri kepada merek filamen yang lain karena perbedaan harga yang jauh. Dalam hal ini, seringkali nuzel mengalami masalah seperti menggumpalnya sisa filamen pada nuzel, terkadang sisa filamen tersebut sampai menjadi bergerak di dalam. Pada kasus ini, saya sarankan sebaiknya Anda mengganti bar mount-nya dengan bar mount yang baru. Apa itu bar mount? Bar mount adalah bagian spare part mesin MakerBot replikator 2 yang termasuk bagian dari extruder, di mana terdiri dari nuzel, heater blok, kabel heater, dan kabel thermocouple. Nah, video ini akan menunjukkan bagaimana cara mengganti bar mount tersebut. Sebelum itu, siapkan beberapa toolset yang diperlukan seperti kunci L 2,5 mm, tang potong, kabel tis, obeng plus, dan obeng min. Keluarkan dan lepaskan filamen jika masih terpasang. Pastikan mesin dalam kondisi mati dan cabutlah kabel powernya. Potonglah beberapa zip ties atau biasa orang sebut kabel tis yang nasi terikat. Lepaskan dua baut di bagian bawah ini dengan kunci L. Kemudian pindahkan dan letakkan satu set extruder ini ke tempat yang nyaman untuk Anda membongkarnya. Oke, sekarang buka dua baut ini untuk membuka kipas, spacer, dan head sink dalam satu set sekaligus. Cabut kabel kipas ini. Lalu cabut juga kabel stepper motor ini dan keluarkan stepper motornya. Buka dua baut active cooling fan di sisi extruder ini. Dan geser kipasnya untuk membuka dua baut yang lain yang tersembunyi di bagian ini. Kemudian buka dua baut ini dengan kunci L kembali untuk membuka bagian bar mountnya. Lalu cabutlah kabel heaternya. Oke, belum selesai sampai di situ. Sekarang Anda harus melepaskan ujung kabel tremor kabel yang terpasang ke bagian mic tree board mesin ini. Sedangkan mic tree board itu terletak di bagian bawah mesin ini. Jadi putarlah mesin replikator dua Anda seperti ini. Lalu gunakan kunci L untuk membuka keempat baut ini. Perhatikan letak ujung kabel termokapelnya. Di sini ada dua baut pada terminal yang mengikat ujung kabel termokapel. Bukalah menggunakan obeng min. Tabut pula kabel piece yang ada di sini. Tarik dan lepaskan kabel termokapelnya dari kain pembungkusnya. Oke, sekarang ganti dengan kabel termokapel dari bar mount yang baru. Colokkan kabel termokapel ke terminal. Ingat ya, warnanya jangan sampai terbalik. Dan lalu kuncilah dengan baut menggunakan obeng. Ikat gulungan kabel ini dengan kabel piece. Pasangkan kembali cover penutup mic tree board dengan empat baut tadi. Balikan mesin ke posisi semula. Kemudian susun kembali dari setiap bagian extruder ini satu demi satu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati letakkan satu set extruder ini ke tempatnya pasang juga kedua bautnya di bagian bawah ikat kabel ini dengan kabel pis di bagian ini seperti semula pastikan semua bagian sudah terpasang dengan baik inilah cara mengganti bar mount yang ada pada extruder mesin makerbot replikator 2 bar mount yang baru dapat membantu anda dalam proses 3D printing sehingga proses dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan 3D model yang lebih baik tentunya menggunakan filament berkualitas seperti filament bawaan pabrikannya yaitu makerbot oke sampai disini dulu semoga tipsnya bermanfaat selamat menikmati